Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Sarjana Coding di video kali ini kita masih melanjutkan dari video sebelumnya yaitu membuat detail edit dan delete pada data mobil silahkan teman-teman login ke websitenya atau ke projectnya ya jangan lupa examnya diaktifkan terlebih dahulu kemudian klik start pada paca dan mesul kemudian silahkan teman-teman login ke websitenya menggunakan akun teman-teman ya oke disini saya sudah login dan saya sudah masuk ke menu mobil ini adalah hasil yang kita kerjakan pada video sebelumnya oh ya bagi teman-teman yang baru datang di channel ini atau yang baru menemukan video ini silahkan teman-teman bisa tonton videonya dari awal di playlist rental mobil di channel ini oke selanjutnya silahkan teman-teman buka visual studio code nya oke sekarang silahkan teman-teman buka failview.php oke sekarang di tombol detail ini di bagian heref silahkan teman-teman tuliskan phpb atau phpbase ya kemudian kita arahkan ke folder administrator kemudian ke controller mobil kemudian ke function detail oke seperti ini jangan lupa kita sertakan id dari mobilnya ya silahkan disini ditulis phpb atau phphe kemudian kita tulis mbl id underscore mobil oke seperti ini oke kalau sudah silahkan di save kemudian kita ke browser kita refresh nah sekarang kita arahkan kursor kita ke tombol detail oke yang pertama silahkan teman-teman perhatikan di sebelah kiri bawah itu ada link dari tombol ini ya di slash terakhir itu ada angka angka itu adalah id dari data mobil ini oke misalkan saya sorot di tombol detail yang pertama dia idnya adalah 1 kemudian kalau pindah ke bawah idnya sudah berubah menjadi 2 kalau sudah seperti ini teman-teman bisa melanjutkan ke proses berikutnya oke silahkan kembali ke visual studio code sekarang kita pindah ke controller mobil nah disini teman-teman kita buat function baru ya disini public function detail seperti ini kemudian disini kita beri parameternya adalah id underscore mobil oke seperti ini kemudian di dalamnya kita bisa copykan aja dari function form ini ya kita copy dari sini kemudian kita pastikan disini nah di bagian tambah ini teman-teman kita ganti dengan detail ya ini adalah nama file nya kita ganti dengan detail kemudian disini kita buat dollar data kemudian mobil seperti ini atau apalah teman-teman bebas tuliskan apa disini yang di bagian ini kemudian disini kita buat dollar data mobil mobil model ya mobil underscore model kemudian teman-teman bisa copykan aja dari sini jangan lupa titik komannya ya oke seperti ini kalau sudah sekarang bisa kita copy function berserta parameternya ini kemudian sekarang kita pindah ke mobil underscore model oke disini oke sekarang disini kita buat function baru public function kemudian kita pastikan ya yang ini kemudian disini oke kemudian disini kita tulis this db where seperti ini id underscore mobil kemudian kita copykan parameternya yang disini oke kemudian dibawahnya kita buat return dollar disk db gate seperti ini kemudian disini kita tuliskan nama tabelnya yaitu mobil selanjutnya disini kita tulis row underscore re oke seperti ini oke kalau sudah sekarang kita ke controller mobil jangan lupa disini ya di setelahnya detail ini kita tambahkan koma kemudian kita tulis dollar data seperti ini oke sekarang kita ke failview.php silahkan teman-teman copykan script ini kemudian kita ke faildetail.php sekarang kita pastikan disini oke yang pertama kita hapus aja bagian bawah ini kemudian kita hapus juga mulai dari tt ini sampai ke penutup bodinya yang disini ya kita hapus kemudian kita hapus juga untuk link yang ini selanjutnya disini kita kasih informasi detail data mobil oke seperti ini ya kemudian di dalam tabel ini kita buat tr kemudian kita buat dd yang pertama yaitu nama mobil kemudian kita buat dd lagi disini kita isi dengan php seperti ini kemudian kita tulis mobil nah disini kita isi dengan nama underscore mobil nah dollar mobil ini teman-teman diperoleh dari sini ya kalau teman-teman disini nulisnya bukan mobil maka nanti disini silahkan disesuaikan gitu ya oke kalau sudah silahkan di save sekarang kita ke browser kita refresh sekarang kita klik pada tombol detail data mobil yang nomor 2 oke sekarang kita perpegi dulu textnya ini kita geser ke tengah kemudian ukuran tabelnya kita perkecil gitu ya disini kita ganti menjadi mungkin 6 aja seperti ini kemudian disini kita kasih tag dash center seperti ini oke silahkan di save sekarang kita kembali ke browser kita refresh mungkin kekecilannya kita ganti untuk kolomnya menjadi 8 kemudian kelas tag dash center nya ini kita pindah bukan disini tapi disini oke kalau sudah silahkan di save sekarang kita refresh lagi di browser nya oke sudah seperti ini nah sekarang untuk tabelnya kita pindahkan posisinya di tengah sini ya oke sekarang kita kembali ke visual studio code disini teman-teman kita tambahkan kelas yang namanya adalah justify dash content dash center oke seperti ini di save sekarang kita kembali ke browser kita refresh oke sudah seperti ini oke yang pertama disini bukan nama mobil tapi kita tampilkan gambar mobilnya ya ini kita duplikat seperti ini yang ini kita hapus kemudian disini kita ganti dengan img seperti ini kita tulis phpb kemudian kita arahkan ke folder assets kemudian ke folder image kemudian ke folder mobil oke selanjutnya disini kita tulis php seperti ini ya kemudian disini kita tulis mobil kemudian putu mobil oke kalau sudah silahkan di save sekarang kita kembali ke browser kita refresh oke seperti ini ya oke teman-teman kita perpegi dulu ya nah disini kita perlu menggabung kolomnya nah disini kan ada 2 kolom yang disini kan masih kosong ya tidak ada disini nah disini kita akan gabungkan untuk kolomnya oke teman-teman bisa tambahkan disini kita tambahkan colspan sama dengan 2 seperti itu kemudian yang di kelas stabil ini kita hapus aja untuk yang striped ini kita hapus kalau sudah silahkan teman-teman save sekarang kita kembali ke browser kita refresh oke maka hasilnya seperti ini teman-teman oke sekarang kita akan geser untuk gambar mobil ini ada di tengah sini ya biar lebih enak gitu silahkan teman-teman kembali ke sini kemudian di bagian td yang disini ya kita tambahkan kelas kita beri nama kelasnya adalah tag dash center oke seperti ini silahkan teman-teman save sekarang kita kembali ke browser kita refresh oke sudah seperti ini sekarang kita akan menampilkan informasi lain dari data mobilnya oke sekarang kita kembali oke sekarang kita buka database nya ya kita ke db rental kemudian kita buka tabel mobil nah disini ada yang pertama nama mobil tahun mobil kapasitas mobil harga mobil gitu ya oke yang berikutnya kita tampilkan tahun mobil teman-teman bisa duplikat aja yang dari sini kita duplikat aja mungkin seperti ini dulu nah yang disini kita ganti dengan tahun mobil atau tahun produksi gitu ya tahun produksi nah disini kita ganti dengan tahun underscore mobil oke yang berikutnya kita tampilkan yaitu kapasitas mobil kita ganti disini kapasitas mobil oke disini kita ganti dengan kapasitas mobil kemudian disini kita tambahkan orang gitu ya oke selanjutnya disini ada harga mobil harga mobil ini harga sewa ya teman-teman jadi kita ganti disini harga sewa mobil gitu ya harga sewa mobil nah disini kita tulis harga mobil oke disini kita kasih format rupiah ya number underscore format seperti ini kemudian kita tutup disini kita kasih koma seperti ini kalau sudah di save sekarang kita lihat hasilnya dulu di browser oke selanjutnya kita kesini lagi ya nah disini nanti ada warna mobil bpm mobil plat nomor mobil gitu ya oke sekarang kita kembali ke visual studio code sekarang kita boleh copy dari sini atau kita copy dari atasnya ini ya kemudian kita pastikan di bawahnya yang tadi ada warna mobil ya oke disini kita ganti dengan warna mobil yang disini kita ganti juga dengan warna kemudian berikutnya ada bpm mobil kita ganti kita ganti juga disini bpm kemudian disini ada plat no mobil oke kita ganti disini dengan plat underscore no underscore mobil oke seperti ini oke jangan lupa ini kita hapus untuk orangnya ya ini hapus yang ini juga hapus yang bawah juga dihapus oke seperti ini oke sekarang kita save dulu teman-teman kita lihat hasilnya dulu di browser oke sudah seperti ini ya oke selanjutnya disini ada AC mobil kita copykan aja dari sini ya kita copy aja dari sini kemudian kita ganti untuk ininya dengan AC mobil oke seperti ini teman-teman nah sekarang di dalamnya ini kita akan membuat pengkondisian gitu ya jadi kalau value-nya 1 nanti itu tersedia kalau 0 berarti tidak tersedia gitu ya oke disini kita buat tag php seperti ini kemudian disini kita buat if jika dollar mobil gitu ya jika dollar mobil AC underscore mobil sama dengan 1 gitu kemudian kita tutup dulu tag yang disini oke sekarang disini kita akan memberikan informasi tersedia dengan warna biru gitu ya nah sekarang kita ke bootstrip dulu bootstrip 4 kemudian disini kita tulis seperti ini ya kita pakai yang disini kalau tersedia hijau kalau tidak tersedia nanti backgroundnya warna merah gitu ya oke teman-teman bisa copykan aja script yang ini sekarang kita kembali ke visual studio code kita copy disini kita pastikan disini oke sekarang suksesnya ini kita ganti dengan tersedia kemudian else jika selain 1 gitu ya maka nanti disini tampilkan informasi tidak tersedia gitu sambil kita ubah warna backgroundnya dengan warna merah oke untuk merubah warnanya ini tinggal teman-teman ganti dengan danger kemudian disini kita tambahkan tidak tersedia seperti ini oke sekarang kita save kita kembali ke browser kita refresh nah disini tersedia ya oke kalau misalkan untuk yang veloz ini saya ganti value nya ke kosong gitu veloz itu data yang nomor 2 hasilnya saya ganti menjadi 0 seperti ini ya kalau kita refresh disini maka nanti disini ada keterangannya tidak tersedia seperti itu teman-teman oke saya kembalikan dulu ke angka 1 seperti ini kemudian berikutnya disini ada media player media player ini sama dengan yang disini ya kita copy aja dari sini kemudian ini kita ganti dengan media player media player mobil seperti ini aja nah kemudian disini kita ganti AC nya dengan media underscore player oke sekarang kita cek dulu media player mobil oke bener kalau sudah silahkan di save kita lihat hasilnya terlebih dahulu oke teman-teman sudah seperti ini yang berikutnya adalah disini ada denda mobil kemudian status mobil oke denda mobil ini kita bisa copykan dari sini ya kita taruh disini oke kalau sudah sekarang selanjutnya adalah ada status mobil ya status mobil status mobil kita bisa copykan dari sini teman-teman karena di status mobil ini ada kondisinya juga gitu ya kita ganti ini dengan status mobil oke kemudian disini kita ganti juga dengan status mobil untuk status mobil sama ya teman-teman jika value-nya 1 berarti mobilnya tersedia kalau selain 1 gitu ya maka tidak tersedia atau kalau angkanya 0 maka tidak tersedia oke sekarang kita cek disini untuk di status mobil ini kan disini ada 0 sama 1 gitu ya kalau 1 berarti tersedia kalau 0 berarti tidak tersedia atau sedang dirental oleh orang lain oke sudah seperti ini yang terakhir adalah tanggal input data mobil ini kita taruh disini kita hapus aja ini ya kita hapus oke disini kita ganti tanggal di input gitu ya atau apalah terserah teman-teman nanti disini kemudian disini kita tulis phpp kemudian mobil kemudian disini kita isi dengan pretext underscore mobil oke seperti ini silahkan teman-teman save sekarang kita kembali ke browser kita lihat hasilnya oke teman-teman untuk tanggal ini saya akan ganti formatnya gitu ya nah disini saya sudah punya library-nya yaitu tklintuhelper nanti library-nya akan saya taruh di link deskripsi untuk downloadnya ya nah file ini silahkan teman-teman copy kemudian kita pastikan di project kita folder replication kemudian di folder helper kita pastikan disini oke teman-teman sekarang kita pindah ke controller mobile kita scroll ke paling atas di bagian function construct ini kita panggil file yang tadi ya nah cara panggilnya adalah dollar disk load helper oke seperti ini tadi nama file-nya adalah tgl underscore helper tgl indo underscore helper seperti ini oke sekarang kita cek dulu untuk nama file-nya ya disini tgl indo helper oke sudah benar selanjutnya kita pindah lagi ke file detail .php nah disini teman-teman kita tambahkan medium dead underscore indo seperti ini kemudian kita tambahkan seperti ini ya oke kalau sudah silahkan teman-teman save sekarang kita refresh lagi di browsernya oke ya sekarang disini untuk format tanggalnya sudah berubah seperti ini oke teman-teman untuk tabelnya kita buat ukuran small aja ya jadi sekarang kita kembali ke detail kita scroll ke atas di bagian tabel ini di bagian kelasnya kita tambahkan namanya adalah tabel dash sm seperti ini oke sekarang kita save kita refresh lagi disini nah jadi sekarang tampilan tabelnya sudah lebih kecil kalau teman-teman mau menghilangkan garisnya garis dari ininya ya dari tabelnya teman-teman bisa hapus kelas yang namanya adalah tabel border ini oke hapus sekarang kita kembali ke browser kita refresh oke hasilnya seperti ini ya teman-teman tapi kalau teman-teman tidak mau menghapus bordernya silahkan gitu ya suka-suka teman-teman oke teman-teman disini kita tambahkan titik 2 di bagian AC mobil ini dan juga yang belum ya biar seragam gitu oke sekarang di bagian AC mobil disini kita tambahkan titik 2 kemudian kita pindah lagi ke sini kemudian di bagian status mobil juga ya disini kemudian di tanggal di input juga kita tambahkan titik 2 seperti ini oke kalau sudah silahkan di save sekarang kita kembali ke browser kita refresh oke seperti ini ya oke teman-teman sekarang kita tambahkan di bagian bawahnya ya yaitu tombol kembali seperti itu nah silahkan teman-teman bisa kopikan dari tr ini kita pastikan di bawahnya yang ini kita hapus seperti ini kemudian yang disini kita hapus juga disini kita buat link seperti ini kemudian namanya kembali kemudian di bagian hereof ini kita tulis phpb kemudian kita arahkan ke folder administrator kemudian ke controller mobil oke seperti ini disini kita tambahkan kelas kelasnya adalah btn btn sm kemudian btn drag seperti ini oke kalau sudah silahkan teman-teman save sekarang kita kembali ke browser kita refresh oke sudah seperti ini nah sekarang kita akan color span untuk baris yang ini ya nah disini kita tambahkan color span sama dengan 2 sekaligus kita atur tombolnya supaya ada di tengah gitu ya nah disini kita tambahkan kelas yang nama kelasnya adalah tag dash center oke seperti ini silahkan teman-teman save sekarang kita kembali ke browser kita refresh oke teman-teman untuk detailnya sudah selesai sekarang kita klik tombol kembali nah sekarang kita akan masuk ke tombol edit ya nah silahkan teman-teman kembali ke visual studio code sekarang kita ke failview.php kita scroll ke bawah nah di bagian edit ini kita copykan aja script yang dari detail ya kita copy kemudian kita pastikan di bagian heref yang di edit oke seperti ini kita ganti nama functionnya dengan edit kemudian ininya tetapkan seperti ini oke sekarang kita pindah ke controller mobil nah kita ke bawah kita bisa copykan dari function detail ini kemudian kita ganti nama functionnya dengan edit kemudian kita ganti juga untuk detail ini dengan edit oke seperti ini untuk function yang ada di mobil model ini biarkan seperti ini ya oke kalau sudah silahkan teman-teman save sekarang kita kembali ke browser kita refresh sekarang kita klik pada tombol edit oke teman-teman disini belum menampilkan apa-apa gitu ya karena di file edit yang disini kita belum menuliskan apa-apa gitu selanjutnya silahkan teman-teman ke file tambah untuk script ini bisa teman-teman copy kemudian kita pindahkan di dalam file edit.php sekarang silahkan teman-teman save kemudian kita refresh lagi di browser nah maka tampilannya sudah seperti ini teman-teman nah sekarang kita kembali lagi ke visual studio code ini kita ganti dengan form edit mobil gitu ya form edit mobil oke yang pertama kita ganti di bagian ini kita ganti function update gitu ya oke di bagian nama ini teman-teman kita tambahkan value kemudian kita tulis php gitu ya kemudian kita tulis mobil kemudian disini nama underscore mobil nah mobil ini dollar mobil ini kita prolet dari sini ya oke kalau sudah sekarang kita kembali ke browser kita refresh oke disini untuk nama mobilnya sudah tampil ya avanza gitu kemudian kita kembali lagi ke fileedit.php kita tambahkan juga disini value sama dengan php kemudian kita isi kemudian kita tulis mobil kemudian kita isi dengan bbm underscore mobil seperti ini kemudian untuk mempercepat kita copy aja value ini kita copy aja value ini kemudian kita taruh disini kita ganti bbm mobil dengan tahun mobil kemudian disini kita pastikan lagi kemudian kita ganti bbm ini dengan palat underscore no underscore mobil ya nah kemudian teman-teman kita pindah lagi ke bawahnya disini kapasitas kita pastikan aja kemudian kita ganti bbm dengan kapasitas oke seperti ini kemudian di bagian isi ini teman-teman kita akan membuat kondisi ya disini kita tulis tag php kemudian kita tulis if jika dollar mobil gitu ya kemudian disini ase underscore mobil sama dengan 1 nah kemudian kita pindahkan option ini ke dalam sini ya kita pindahkan kemudian untuk yang bagian value 1 kita tambahkan select touch seperti ini kemudian else kita copy lagi option yang ini kemudian kita pindahkan select touch nya ke yang value nya 0 oke seperti ini kemudian untuk harga ini kita tambahkan disini value sama dengan php mobil seperti ini kemudian kita isi dengan harga underscore mobil kemudian untuk yang di media player ini sama kita butuh kondisi seperti yang disini ini teman-teman bisa copy aja dari sini untuk mempercepat kemudian kita pastikan disini jangan lupa kita ganti untuk hasil mobil ini dengan media player mobil oke seperti ini kemudian untuk warna kita disini kasih value sama dengan php mobil disini kita kasih warna underscore mobil untuk yang didenda kita tulis lagi value seperti ini kemudian kita tulis php mobil denda underscore mobil oke seperti ini oke teman-teman untuk yang di upload gambar kita akan menampilkan gambar mobilnya jika ada gitu ya jika tidak ada maka kita akan tampilkan misalkan tulisan tidak ada puto gitu ya nah teman-teman disini kita perlu kondisi ya kita tulis tag php seperti ini kemudian disini kita tulis if seperti itu ya if empty if tanda seru empty ini artinya jika puto mobilnya ada gitu ya dolar disini tulis dolar mobil puto mobil oke cara bacanya teman-teman jika puto mobilnya ada gitu ya apa yang kita lakukan oke teman-teman disini kita tulis img seperti ini kemudian kita panggil gambar mobilnya gitu ya kita tulis phpb kemudian kita ke folder asset ke folder image kemudian ke folder mobil kemudian disini kita tulis php eho mobil oke puto underscore mobil oke seperti ini kemudian else jika putonya tidak ada gitu ya maka disini kita tuliskan eho puto tidak ada atau nanti teman-teman bisa kreasi sendiri ya oke seperti ini kalau sudah sekarang kita coba save dulu sekarang kita lihat hasilnya di browser oke ya oke tampilannya sudah seperti ini teman-teman disini katanya tidak ada puto karena kita tadi melakukan edit pada data nomor 1 yang tidak ada puto oke sekarang kita coba klik pada edit data velox ya nah nanti disini ada gambar mobilnya teman-teman oke selanjutnya adalah kita ke status ini ya ini kan di set menjadi 1 ketika kita melakukan input data mobil gitu ya nah disini kita ganti satu ini dengan phpp kemudian kita tulis mobil disini kita tulis status mobil gitu ya oke kemudian yang terakhir disini ada create mobil nah disini kita ganti teman-teman dengan mobil kemudian created underscore mobil oke berikutnya kita ganti untuk tombol simpan ini dengan update seperti ini oke kalau sudah silahkan teman-teman save sekarang kita lihat hasilnya di browser oke disini sudah ganti update oke teman-teman disini ada yang lupa ya jangan lupa kalau kita melakukan edit kita harus ambil juga id dari data mobilnya gitu ya oke kita copy aja dari nama ini kita taruh di paling atas teman-teman ini kita ganti dengan id mobil oke seperti ini kemudian namenya kita ganti dengan id underscore mobil kemudian di value-nya kita ganti juga id underscore mobil oke kalau sudah silahkan teman-teman save sekarang kita lihat hasilnya di browser oke teman-teman sekarang id-nya sudah berhasil kita tampilkan ya nah kenapa kita membutuhkan id karena ketika kita update datanya kita menginformasikan ke sistem bahwa data mobil yang mau di edit itu id-nya adalah sekian gitu ya oke selanjutnya kita hidden aja untuk fill id mobil ini silahkan ke visual studio code kemudian di bagian ini kita tuliskan hidden seperti ini oke kalau sudah silahkan teman-teman save sekarang kita refresh di browser oke selanjutnya teman-teman kita kembali ke visual studio code nah disini sekarang kita ke controller mobil ya disini sekarang kita buat function baru public function update oke seperti ini untuk script di function update update ini kita akan copy kan dari controller pengguna ya teman-teman kita buka save bar nya dulu kemudian kita ke sini ke controller pengguna biar lebih cepat ya kemudian kita copy aja script ini sampai bagian ini oke kita copy sekarang kita paste kan di dalam controller mobil oke disini oke kita boleh close untuk yang controller pengguna nah sekarang kita akan sesuaikan ya nah disini kita ganti id admin ini dengan id mobil oke seperti ini kemudian untuk upload nya kita arahkan ke folder mobil kemudian ininya kita ganti dengan foto underscore mobil oke kemudian untuk di bagian array nya kita bisa copy kan dari function simpan yang disini ya teman-teman kita copy aja dari sini kemudian kita pastikan disini oke kemudian untuk foto mobil ini kita ganti dengan dollar image kita copy kan dari sini kemudian ini kita ganti ya oke seperti ini kemudian disini kita ganti untuk nama tabelnya yaitu mobil kemudian kita ganti juga untuk id nya ini menjadi id mobil oke berikutnya disini kita ganti yaitu mobil model kemudian function update kita ganti untuk id nya menjadi id underscore mobil oke kemudian disini untuk unlink nya kita arahkan ke folder hsb image ke folder mobil kemudian jangan lupa ini kita ganti dengan putu underscore mobil oke untuk redirect nya kita ganti ke controller mobil oke seperti ini oke berikutnya di bagian else nya ini kita copykan aja dari sini ya script dari sini kemudian kita taruh di sini kemudian kita hapus aja untuk yang putu mobil ini oke seperti ini ya berikutnya adalah kita ganti yang disini yaitu mobil model kemudian ini kita ganti menjadi id mobil kemudian redirect nya kita ganti ke controller mobil ini data berhasil di update oke oke kalau sudah sekarang kita akan membuat function update di dalam mobil model teman-teman bisa copy dari sini kemudian kita pindah ke file mobil underscore model nah disini kita buat function baru public function kita pastikan seperti ini kemudian disini kita buat query teman-teman bisa copy aja dari sini ya copy dari sini kemudian kita buat dollar disk db update oke disini kita tuliskan nama tabelnya yaitu mobil kemudian kita copy aja dari sini kita pastikan disini oke kalau sudah silahkan teman-teman save sekarang kita kembali ke browser kita refresh misalkan namanya mau kita ganti menjadi velox edit gitu ya oke sekarang tekan tombol update oke teman-teman disini ada error ya katanya tidak ditemukan kolom yang namanya adalah harga mobil gitu ya harga mb oil oke sekarang kita cek kodingannya kita ke controller terlebih dahulu nah disini harga mb oil gitu ya kita ganti menjadi harga mobil kemudian disini juga kita ganti menjadi harga mobil kemudian di atas ya kita scroll ke atas yang disini kita ganti juga kemudian jangan lupa disini kita ganti oke kalau sudah silahkan teman-teman save kembali sekarang kita kembali ke browser sekarang kita lakukan edit data gitu ya misalkan ini velox edit sekarang kita save atau kita update datanya gitu ya oke nah disini sudah berhasil nah disini datanya sudah menjadi velox edit seperti ini ini artinya untuk update data atau edit datanya sudah berhasil dilakukan oke teman-teman tapi disini ada yang kurang ya nah disini untuk denda dan harganya ini tidak menggunakan format dopia nah sekarang kita akan berbagi terlebih dahulu oke sekarang kita ke fileedit.php kita ke harga nah disini nah disini untuk di bagian value ya kita tambahkan number format oke seperti ini oke sekarang kita ke bagian denda nah disini kita buat number format juga teman-teman number underscore format oke kalau sudah silahkan teman-teman save sekarang kita kembali ke browser kita refresh nah sekarang untuk harga dan denda sudah menggunakan format rupiah gitu ya oke misalkan sekarang kita kembali dulu kita ke tabel mobil yang ini nah sekarang kita akan melakukan edit pada data nomor 1 gitu ya oke teman-teman disini kita akan menambahkan gambarnya gitu ya silahkan klik tombol edit nah kemudian kita pilih gambarnya misalkan di picture oke ini kemudian update oke sekarang di data nomor 1 sudah ada gambarnya seperti itu ya teman-teman oke teman-teman untuk yang di bagian bawah yang status dan created ini kita akan hidden ya biar tidak tampil seperti ini oke silahkan teman-teman ke file edit lagi nah disini sekarang kita hidden kita tuliskan hidden seperti ini oke silahkan teman-teman save sekarang kita refresh lagi di browser nya oke seperti ini ya teman-teman jadi untuk edit datanya sudah berhasil kita lakukan oke teman-teman yang terakhir kita akan melakukan delete data mobil gitu ya silahkan teman-teman kembali ke visual studio code kita perbaiki dulu pada function simpan kita scroll ke atas ke function simpan nah disini kita perbaiki untuk di bagian harga mobil nah disini ini kan masih mboil ya ini kita perbaiki harga mobil kemudian disini juga kita ganti menjadi harga mobil oke kalau sudah silahkan sekarang kita pindah ke failview.php nah sekarang teman-teman bisa pastikan aja script ini ya kita taruh di air off di bagian delete oke sekarang fungsinya kita ganti menjadi delete seperti ini kemudian kita beri konfirmasi ketika tombol delete nya di klik gitu ya nah disini kita tambahkan on click sama dengan return confirm kemudian pesan ketika tombol nya di klik gitu ya misalkan yakin mau menghapus seperti ini oke sekarang kita save dulu kita kembali ke browser kita refresh kita klik pada menu mobil nah sekarang kita coba klik pada tombol delete ya oke disini sudah keluar konfirmasinya yakin mau menghapus seperti itu oke langkah selanjutnya adalah kita pindah ke controller mobil oke teman-teman sekarang kita bisa copykan dari sini oke kita copykan dulu kemudian dibawahnya kita buat function baru public function delete ya public function delete kemudian disini kita tuliskan parameter nya yaitu id mobil oke lanjutnya sekarang kita pastikan script yang sudah kita copykan dari atas tadi ya oke seperti ini kita rapikan dulu teman-teman oke seperti ini ya id ini sudah benar kemudian disini kita ganti menjadi delete seperti ini kemudian ini kita ganti juga di delete yang ini kita ganti delete kemudian disini data berhasil di delete ya di delete oke seperti ini kemudian untuk link kita arahkan ke sini sudah benar oke sudah benar nah selanjutnya adalah kita akan membuat function delete di dalam mobil model silahkan teman-teman bisa copy untuk di bagian ini sekarang kita pindah ke file mobil underscore models nah disini kita buat function baru ya public function kemudian teman-teman bisa copy dari sini oke dpware id mobil oke sudah benar kemudian update ini kita ganti dengan delete oke untuk variable datanya kita hapus kemudian di bagian sini juga kita hapus kemudian kita kembali ke controller mobil nah di bagian ini kita hapus dollar datanya seperti ini teman-teman kalau sudah silahkan teman-teman save sekarang kita kembali ke browser misalkan kita hapus untuk data yang nomor 1 oke kita klik tombol delete sekarang kita klik ok nah disini sukses data berhasil di delete dan disini pun datanya sudah kehapus nah sekarang kita akan cek apakah gambar yang di folder mobil kehapus apa tidak gitu ya sekarang kita ke sini ke folder htdocs ke folder apps rental ke folder aset image kemudian mobil nah sekarang mobilnya tinggal 1 oke sekarang gambar mobilnya tinggal 1 berarti data yang kita hapus gambarnya juga ikut kehapus begitu ya teman-teman teman-teman untuk video kali ini lumayan panjang tapi semoga teman-teman semuanya tidak ada error tidak ada kendala kalau teman-teman mengalami error ataupun kendala silahkan komen di kolom komentar oke sekian dari saya teman-teman sampai berjumpa di video berikutnya terima kasih